Intro Memperingati perayaan Sumpah Pemuda ke-90, DPR mendorong generasi muda kembali mengingat semangat perjuangan pahlawan dengan berpijak pada pengamalan Pancasila. DPR mengingatkan pemuda harapan bangsa harus memiliki semangat memajukan Indonesia sesuai dengan bidang dan kemampuan masing-masing. DPR menilai globalisasi harus dihadapi, namun jangan sampai kehilangan jati diri bangsa. Ditemui di Gedung Nusantara 1 Kompleks Senayan, anggota Komunik 10 DPR RI, Popong Oce Junjunan menyampaikan, generasi muda tidak boleh melupakan semboyan negara Indonesia Bineka Tunggal Ika. Popong berharap pemuda Indonesia fokus mengenyam pendidikan setinggi-tingginya, lalu berkontribusi membangun negeri. Globalisasi bagus, tapi yang diambil harus yang bagusnya. Kerja kerasnya, disiplinnya, keuletannya, itu yang kita ambil dari negara lain, bangsa lainnya. Kerja keras, kerja cerdas. Anggota Komisi 10 DPR RI, Asdina Rang mengingatkan, pemuda Indonesia jangan melupakan perjuangan pendiri bangsa untuk menyatukan Indonesia. Asdina Rang berharap lewat perayaan Sumpah Pemuda, semangat pemuda-pemuda Indonesia lebih menggelora. Asdina Rang juga mendorong semangat kreativitas pemuda untuk memajukan Indonesia memanfaatkan kecanggihan teknologi. Jangan gampang tergoda dan juga mendengarkan hok-hok yang apa yang kita lihat, tetapi bagaimana kita bisa mempersatukan perbedaan ini biar menjadi bangsa yang Indonesia lebih besar lagi. Amita dan Denus, TVR Parlemen melaporkan.